Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana pemerintah resmi melakukan inbreng saham dilakukan dari PT Semen Batu Raja TBK atau SMBR ke PT Semen Indonesia TBK atau SMGR. Inbreng dilakukan dengan mengalihkan saham negara Republik Indonesia sejumlah 7,49 miliar saham seri B dengan nilai keseluruhan sebesar 2,84 triliun rupiah. Nilai inbreng yang mencapai 2,84 triliun rupiah mewakili 75,51 persen dari Semen Indonesia. Akspi korporasi ini sebagai kelanjutan program integrasi BUMN subklaster Semen melalui proses hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Transaksi inbreng saham ini tidak mengubah porsi kepemilikan negara Republik Indonesia atas saham pekendali di Semen Indonesia, di mana negara tetap memiliki satu saham seri A dikendui warna di Semen Batu Raja. Dikutip dalam keterangan resmi perseroan, Direktur Utama PT Semen Indonesia SMGR Donny Arsal mengatakan, integrasi Semen Batu Raja ke Semen Indonesia merupakan langkah besar untuk memperkuat posisi BUMN subklaster Semen dalam menghadapi tantangan pacar yang kompetitif. Sementara itu, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjo Admojo memampankan integrasi SMBR ke dalam SMGR merupakan milestone penting dari keseluruhan rencana transformasi BUMN untuk streamlining dan clustering subklaster Semen. Pemerintah berharap dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan, industri Semen segera pulih melalui inovasi, optimalisasi, dan efisiensi untuk mengatasi beban biaya, menjaga struktur biaya, dan konsistensi EBITDA. Dari berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa di sepanjang perdagangan hari ini, saham SMGR lebih cenderung mengalami tekanan yang cukup dalam dan semakin jauh meninggalkan level 7 ribuan. Sebelumnya, SMGR sempat mengalami penguatan yang cukup signifikan. Pemirsa jelang dari rencana Imbra yang dilakukan dan hari ini diputuskan beberapa waktu lalu, maksud kami, dan hari ini baru dirilis. Namun, hari ini saham SMGR mengalami koreksi yang cukup dalam setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan seiring dengan pelomar indah karga saham kampung ganti sepanjang hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, intraday tradingnya dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 6.900. Sementara pada penutupan sesi pertama siang tadi, saham SMGR mengalami koreksi yang cukup dalam di 6.825. Kemudian di pembukaan sesi kedua, saham SMGR kembali mengalami penguatan tipis di 6.850. Kami akan update penutupan di sesi kedua hari ini, SMGR mengalami koreksi yang cukup dalam di 2,52% dan sudah meninggalkan level 6.800-an, tepatnya ditutup di 6.775. Di sepanjang perdagangan hari ini, level terendah sempat disentuh di 6.750, sementara level tertinggi di 6.925. Bisa dibayangkan dengan range pergerakan hari ini, koreksi yang terjadi untuk SMGR mulai dari sesi pertama hingga penutupan perdagangan di sesi kedua. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham SMGR dalam beberapa bulan terakhir, Pemirsa. Ya, pada perdagangan Juli, rata-rata bergerak di 6.856, di 6.000-an. Agustus mengalami pelemahan di 6.432 dan September di level yang sama di 6.432, meskipun ada volatilitas pergerakan di rentang waktu tersebut. Kemudian di perdagangan Oktober, ini SMGR mengalami penguatan yang cukup signifikan, sudah menembus di 7.429 dan puncaknya di perdagangan November, SMGR ini menembus ke level 8.000-an. Di mana penguatan ini terjadi seiring juga dengan rencana Imbrenk yang sudah terlaksana hari ini, mengumumkan kembali, sehingga para pelaku pasar memberikan respon yang positif. Di perdagangan Desember, untuk saham SMGR lebih cenderung mengalami tekanan Pemirsa dan sudah kembali ke level 6.000-an, tepatnya di 6.850. Bahkan hari ini, tekanan cukup dalam terjadi di 6.775 dan sudah meninggalkan level 6.800-an. Level tertinggi sebenarnya secara year today sempat disentuh di 8.043, sementara level terendah ini di 6.403. Nah bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada? Kita beralih ke grafis selanjutnya Pemirsa, kita akan coba lihat dari posisi price to ending ratio-nya atau PR-nya dari kisaran 19.80 kali, PSR-nya di 1.29 kali, PBV dari SMGR di kisaran 1.17 kali, sementara PCFR di kisaran di 10.02 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.